Intro Angkatan Laut Federasi Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok menggelar latihan perang di Laut Cina Timur Latihan perang berakhir 28 Desember ditutup dengan demonstrasi pembebasan kapal Sandra dan tembakan Savo Marinir Rusia dan Tiongkok berpartisipasi membebaskan kapal yang ditangkap Meningkatkan keterampilan mereka dalam deteksi bersama dan penyelamatan di laut Melakukan manuver taktis dan pelatihan sinyal Kapal-kapal perang kedua negara didukung penerbangan anti kapal selam Bersama-sama mencari kapal selam tiruan musuh Dan meluncurkan Savo muatan kedalaman berpeluncur roket Personil berlatih menembakkan artileri kesasaran yang menyimulasikan kapal perang permukaan Sasaran udara dinetralkan oleh rudal pertahanan udara dan artileri Manuver tersebut mencakup total lebih dari 10 latihan tempur gabungan Demikian keterangan video yang dirilis kemenahan Rusia dikutip Tribun Timur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!